Intro Ayo, maju! Ayo, maju! Hai food lovers, bertemu lagi di channel kami Saksikan terus channel kami sampai selesai Dan kami akan memberikan resep ayam asal manis yang sangat cocok dinikmati bersama keluarga Dan rasanya pasti nagihin Nah, untuk bahan yang perlu kamu siapkan Yang pertama ayam Di sini kita memakai 250 gram Kemudian nanas, setengah potong Lalu cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya, 2 buah Wartel, 1 buah Timun, 1 buah Kemudian kita juga pakai bawang bombay, setengah potong Lalu jahe, 1 ruas Kemudian bawang putih, 2 siung Saus tomat, 4 sendok makan Saus sambal, 1 sendok makan Lalu saus tiram, 1 sendok teh Kemudian kita juga pakai tepung maizena, 1 sendok teh Lalu garam, 1,5 sendok teh Bumbu penyedap, 1,5 sendok teh Penyedap rasa, 1,5 sendok teh Dan yang terakhir, merica, 1,5 sendok teh Nah itu dia bahan-bahan utamanya Kemudian untuk bahan keringnya Ada tepung terigu, 10 sendok makan Dan tepung maizena, 1 sendok makan Lalu untuk tepung basahnya Air, kita pakai secukupnya Dan tepung terigu, 3 sendok makan Berikut kita saksikan cara memasaknya Yang pertama, kita iris tipis bawang bombay Jika sudah, lalu kita iris tipis jahe Jika sudah, lalu kita ikan Kemudian kita potong-potong cabai merah besar Jika sudah, lalu kita ikan Lalu kita potong kecil watel Jika sudah, lalu kita ikan Jika sudah, lalu kita ikan Jika sudah, timun kita ikan Kita potong kecil Lalu kita belah dan buang biji Jika sudah, lalu kita ikan Jika sudah, lalu kita ikan Kemudian kita ikan Kemudian kita ikan Kemudian kita potong-potong nanas Untuk potong nanas Sesuai selera ya, teman-teman Jika sudah, lalu kita ikan Lalu kita ikan Lalu kita ikan Lalu kita ikan Jika sudah, lalu kita ikan Jika sudah, lalu kita ikan Jika sudah, lalu kita ikan Kemudian kita ikan Kemudian kita campurkan adonan kering Lalu kita ikan 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 selamat menikmati jika sudah kita panaskan minyak di wajan jika minyak sudah panas kita goreng ayamnya sudah dibalurkan tepung selamat menikmati selamat menikmati jika sudah matang kita angkat dan tiriskan lalu kita panaskan minyak kembali untuk menumis bumbu jika sudah masukkan bawang bombay lalu bawang putih lalu bawang putih dan jahe kemudian kita tumis sampai harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah menikmati jika sudah harum kita tambahkan wortel cabai merah keriting lalu timun lalu timun nanas selamat menikmati dan air jika sudah menikmati kita tambahkan saus tomat lalu lalu saus sambal kemudian kemudian saus tiram garam bumbu penyedap bumbu penyedap penyedap rasa merica dan sedikit air kemudian kita tunggu sampai semuanya layu dan yang kita tunggu sampai semuanya kemudian untuk menikmati lalu Larutan tepung maizena Kemudian kita aduk-aduk kembali Dan yang terakhir, kita masukkan ayam, kemudian aduk kembali hingga merata Terima kasih telah menonton Angkat dan sajikan Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton